Oke ya, selamat pagi, kita masuk di minggu ke-6 mata kuliah native mobile programming tiap minggu ke-5 dan ke-6 itu materinya tentang Android UI komponen mungkin kemarin kita masih punya satu-satu ini lagi ya satu komponen yang belum jadi di yang part 1-40-an itu kita kemarin belajar tentang teks kemudian button kemudian image image kita belajar dengan di image-nya dilute secara dinamisnya saat runtime dilutenya ada dua cara menggunakan resource yang jadi kalau misalkan image-nya itu mau dipakai berkali-kali begitu dan dia image-nya ya itu-itu saja mungkin lebih cepat pakai resource yang diambil pakai resource tapi kalau misalnya image-nya itu mungkin disimpan di suatu tempat di web service di internet gitu nah kita di juga akan kemarin menggunakan Picasso ya ini yang resource diambil pakai bitmap factory oh ini juga pakai external yang resource yang image resource yang atasnya kemudian yang yang eksternal kemarin kita pakai Picasso ya Picasso ini ya sudah coba sudah coba setelah gambar kita belajar cekbok cekbok dan radio button nah ini kita kemarin terakhir baru sampai cekbok ya baru sampai cekbok radio buttonnya belum sempat jadi sebelum masuk ke part kedua part tuh kita tambahin ini dulu ya ya karena cukup penting sangat sering juga aplikasi itu menggunakan radio button itu ya radio button sebenarnya sebenarnya juga berupa button cuma dia milihnya salah satu saja kalau kemarin cekbok kemarin cekbok kan milih bisa milih lebih dari satu ya saat kita centang itu kita menggunakan sebuah fungsi ya sebuah dua fungsi yang dibuat dia sebenarnya satu fungsi yang bisa untuk semua jenis button ya termasuk sebenarnya radio button atau button biasa jadi fungsinya itu kita bikin sendiri namanya feature sender di mana saat dalam fungsi ini nah itu dia mau ngecek apa namanya komponennya apa V nya ini ya kemudian kita casting jadi cekbok ya sebenarnya kita bisa menggunakan ini nanti feature handler untuk radio button ya itu radio button juga bus bisa juga eh oke di cek ID nya dulu kalau dia radio button terus ngapain begitu tapi di sini kita akan pakai cara yang lain yaitu cara yang disediakan yang own-own oleh grupnya radio group namanya jadi radio button itu kan ada banyak pilihan nah biar dia bisa milih salah satu saja itu radio button-radio button yang punya apa namanya satu tema itu dijadikan satu tempat di radio group ya satu set jadi dia menjadi satu set jadi radio button yang ada di radio group misalnya ada tiga radio button di satu radio group maka dia hanya bisa dipilih satu kalau mau bikin radio group yang lain radio button yang lain misalnya satunya apa namanya biasanya ya female male gitu ya manita atau pria itu bikin satu grup kemudian ada lagi mungkin pendidikan SD SMP SMA dia grup lain begitu jadi di dalam grup nanti kita bikin fungsi untuk listener-nya menggunakan namanya ini set on check change listener disitu ada parameter disitu ada parameter id-nya apa ya id-nya ini bisa di cek dulu ya kalau dia milih salah satu maka ngapain do something begitu jadi kita akan bikin ini dulu silahkan dibuka project yang kemarin mana tadi ya ini menambahkan rating ya di sampingnya features kalau features ini checkbook yang rating radio button dipilih salah satu saja ya langkah pertama adalah memberikan mereka radio group dulu jadi di kasih tempatnya dulu berupa radio group namanya group rating group rating nama nama id-nya ya jadi group rating ini perlu di kasih id karena nanti kita akan akses dia di on create ya listener-nya ditaruh di sini jadi ini harus ada id-nya ya di mana id-nya adalah group rating kemudian di bawahnya ada tiga di dalamnya ada tiga radio button general parental radio parental sama major radio major major itu ya ya silahkan dibuat dulu bersama-sama ya untuk bikin ini rating dibuka yang project kemarin dibuka yang project kemarin dibuka yang project kemarin ini suara dari mana aduh ini silahkan dibuka yang project kemarin saya tak ngecek yang belum di mute di apa ya di buka ya terakhir kita bikin checkbook di check ada studio 172 jadi kalau dicinta ditambahin studio satu kalau yang dolby yang ada atmos ditambahin stringnya studio 2 kemarin yang apa ini 3d ditambahkan key studio 3 tuh gitu ya ditambahkan radio button ya pertama radio grup dulu judulnya tadi rating 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 ya ya itu rating kemarin biar agak rapi dikasih jarak 8 kalau nggak salah ya di atas antar-antar isian dikasih 8 sama pinggirnya juga 8 nah terus diberi radio grup ini radio grup atasnya radio button nah radio grupnya ini di pesarin nanti kalau nggak di setting kalau nggak di setting nggak apa-apa sih nanti kita taruh apa radio buttonnya di bawahnya ini ya karena dia kayak sempit begitu kalau nggak di setting ini ya ini taruh atasnya dulu kirinya 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 kanan-kanannya ya terlapan terapan widthnya mungkin widthnya yang di di match constraint ya nah yang penting adalah id-nya tadi namanya grup rating R-nya besar grup rating ya grup rating R-nya besar nah ini kan kayak sempit begitu ya bisa ditaruh radio button di bawahnya nah begitu jadi kalau mau ditaruh di sini mungkin agak sulit karena kan sempit sekali atau dikasih dikasih X beberapa gitu ya yang pertama radio buttonnya tadi general ya general parental Matthew radio general tulisannya juga general tulisannya juga general terus tambah lagi yang berikutnya parental pastinya parental tulisannya parental kaitin kuidin nc di satu lagi radio meja tulisannya major sudah ya tinggal kita kode untuk ngetes konfliknya saja sih ini ya nanti belum dipakai untuk isinya tapi untuk cara ngambilnya is ceknya pakai is cek itu tadi ada di natal slide sebelumnya nah is cek ini bisa diambil juga bisa di-set secara runtime dari logis cek sama dengan true maka dia akan milih pindah semua ke sini radio yang lain jadi false otomatis ini juga bisa diambil misalnya ada pengecekan sesuatu nah ini diambil nilainya jadi bisa set sama get itu game kalau mau dibikin ini untuk contohnya jika dicek ada alat tapi langsung aja kita pakai soal yang disini nah nanti ditambahkan ini grup ratingnya saat on create ditambahkan ini set on texting stationer ya masing-masing nanti ID nya kalau ID nya ini ngapain adinya ini ngapain gitu tapi kayaknya kita set disini saja nih buatlah apabila radio button diklik maka ubah warna teks radio button tersebut menjadi merah jadi yang diklik jadi merah begitu jadi kalau enggak diklik dia akan akan hitam kembali ke hitam yang diklik jadi merah diklik yang nomor major yang lainnya hitam yang ini jadi merah ya ubah warna teks pakai apa ya set set text color kalau nggak salah langsung aja ya kita taruh ini ini kita coba satu dulu kita coba satu di Radio General dulu biar tinggal ngopi dari sini nanti kopi ditaruh di on create on create kita jadi panjangnya eh enggak terlalu sih disini aja nah ini karakter-karakter anehnya dihapus ini harusnya tutupnya ini ini tutupnya ini ini disiapkan tempatnya dulu begini harusnya saat kopas tadi banyak karakter aneh ya begini jika Radio General diklik maka ngapain ya menjadikan dia merah ya menjadikan dia merah asal biu jeneral dot set teks color ini dia set teks color eh warna itu pakai integer tapi kalau disini di set punya keterangannya rgb ya ini kan kayak rgb diambil aja itu bisa disetting dari color.pars color yang ini string dia inputnya string RGB nah begini ya 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 itu yang saya coba dulu nanti dilanjutkan dulu saya ada panggilan dari Pak Joko jadi di klik kalau di klik ini berwarna merah jadi sudah betul coba kalian lanjutkan untuk di klik yang lain dan kalau dia meninggalkan kliknya dia jadi kembali jadi hitam ini masih merah terus ini yang general yang kita bikin klik nah jadi merah berhasil tapi kalau di klik ini pindah ini yang jadi merah begitu ini jadi hitam di klik ini ini jadi merah ini dua ini jadi hitam itu ya sebentar ya gitu ini dilihat dulu ya di kopas aja saya kopaskan ya saya harus membuka sesuatu saya taruh di chat ini untuk on group rating set on check change listener ya titik cek apakah apa jika yang di klik itu adalah radio general maka dia nge-set warna merah disitu ya jadi ditambahkan untuk yang lain dan kalau dia sudah enggak di klik jadi hitam gitu ya saya sudah copy saya off sebentar selamat menikmati 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 oke kembali sampai mana tadi sampai tadi yang lainnya radio general radio parental diitas mengatasi Jadi veremwal saya cepat saya ada di dalam selamat menikmati ada kecepatan saya harus menikmati saya harus menikmati Hai itu Nah kalau ada ada klik di lain tempat yang sangat disini disini-disini yang lain jadikan hitam berarti ya ini ini aja taruh disini ini yang lain dihitungkan hitam itu 0 0 0 major disini juga ada lebih 0 0 0 ini juga ada di sini terus ini ada di sini terus yang dibawa yang teman-temannya gentian yang dimukulamkan tuh Bapak itu ya punya saya warnanya enggak jalan ya dicek sekalian jadi yang lain dijadikan hitam yang ini dijadikan merah yang diklik Oke jeneral diklik jadi merah dan kuliah neger diklik jadi merah yang lain jadi hitam ya sudah jalan begini aja di sederhana C silahkan Coba tadi screen sharenya belum dibuka oke ini enggak jalan apa kurang sesuatu gitu Pak di situ tuh sebenarnya enggak kelihatan di on create di on create nah oh di on create ini tolong di untuk saya tadi sedikit ketinggalan karena pergi kata edit on create kalau disitu nanti harus on up sesatunya manggil langsung atasnya nah gitu oh iya kasih pak memang belum jalan-jalan Oh memang oke yang lain biar cepet saya kopas aja ya saya kopas lagi ke luar bisa kopaskan di catik karena masternya sih banyak ini saya kopas lagi on set set on ceknya silahkan ya enggak jalan dulu kita berhasil merah tadi kapan merahnya ya mas metor aja metor aja ya Oh kamu harusnya if ini pakai if itu jangan diklik lagi jadi ifnya itu dimasukkan di sejajar tiga lagi tuh if itu sebenarnya itu bisa pakai is if lc sebenarnya jadi jangan pakai set on text lagi set set on texting listennya cuma satu Oh iya bisa maksudnya tahu ya Oke jadi set on itunya satu ini nah dicek itu bawahnya itu adalah baton-baton yang punya dia gitu baton-baton di dalamnya dicat ini harusnya mungkin FD via biar kalau sudah masuk sini nggak usah masuk sini lagi sifrinya naksif event dia masuk sini masuk sini lagi masuk jenang padahal kalau sudah masuk sini ya pasti nggak masuk sini harusnya pakai asif sudah mantap Oke yang lain satu lagi ya kalau masih ada yang error belum saya screen tersebut ini masih harusnya sudah oke kita lanjutkan ya masih menggunakan projek yang ini jadi kita tambah-tambahkan lagi untuk forumnya itu kita masuk di tempat kedua sebeg hai 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 있 net untuk ini I 85 gini ng27- 머리� komponen patuannya titutup masuk ke waktu di sini kita belajar deadpicker ya deadpicker untuk ngasih tanggal apa ya mungkin tanggal jadwal keluarnya itu filmnya so goodnya pakai deadpicker nah deadpicker ini isiannya edit intek biasa tapi dipentuk fokusable force sama ini tanya true ini agak tricky memang jadi biar enggak ngeklik kemudian tampil apa inputan tampil dibawahkan kalau ada terlalu yang fokusnya kayak title tadi setiap kita jalan kayak title ini ya kalau difokuskan ini keluar begini biar nggak keluar keluar begini itu di fokusable nya pos tapi tetap bisa diklik ya makanya harus ini berterus begitu Hai kemudian diberi deadpicker ini deadpicker menggunakan kalender plus kalender Oh ya cara nge-setnya kita bikin ini contoh untuk ngambil hari sekarang today.get kalender.year Hai ya untuk mengambil hari Hai kemudian nanti di deadpicker itu ada empat parameter konteksnya ya gis gis gitu biasanya Hai kemudian listener ini kalau kejadiannya sudah saat diklik saat sudah dipilih ngapain kita nanti bikin anonymous function disini Hai kemudian jermonde ini tanggal default jadi saat di picker buka dia akan biar tanggal defaultnya keluar gitu akan diisi sesuatu tanggal default biasanya tanggal hari ini kemudian di belakangnya di dot show picker.show biar tampil nah tampilnya kapan tapi saat di onkliknya di onkliknya ini subit txt subit ini kayaknya tempatnya sudah ada ya kita punya runtime oh jenri kemarin diganti ini jadi jenri nanti masuk di barat bawah ya mungkin kemarin waktu di awal ini jenri diganti nanti jadi subit ya tulisannya diganti edit textnya juga diganti tapi kan memang kita belum apa-apa ini ya kemudian di saat diklik akan muncul deadpicker begini bentuknya udah saat dipilih masuk ke teksnya nah kita nanti bikin onklik listenernya teks terus kemudian keluarkan kalender ya keluarkan kalendernya disini kacau bentuknya bentar Hai mana tadi yang kacau tanya nah ini harusnya ini bikin nah begini dis koma kemudian listener koma kemudian parameter Jerman di ini adalah tanggal defaultnya tanggal default untuk deadpicker ya kemudian baris berikutnya ya baru picker.so begini harusnya listener ini nanti masih error karena habis itu kita hapus dan kita ganti dengan ini eh anu-nuo function deadpicker dialog.on select set listener jadi tadikan disini ada ada koma 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 listener biarin dulu nanti diisi dengan ini nah isinya apa ini saat kejadian saat on dipilih tanggalnya ya jadi saat dipilih tanggalnya kita ngapain ini kita ambil kalendernya kemudian di format ya pakai format DD MMM kelihatan DD MMM yg itu tanggal bulan-bulan-bulan nama bulannya kemudian tahunnya bulan kemudian di setex sini begitu yang pertama ya nanti tinggal kompas aja ya itu dulu Aduh yuk dilakukan bersama-sama teks teks apa kemarin yang jenri-nya diganti menjadi sudik ya fokus Apple posin Apple nyatuk jenri diganti sudik kemudian teksnya kemarin belum diapa-apa yang juga lainnya Oh sudah ya txt jenri jenri-nya diganti menjadi txt jenri-nya txt jenri-nya txt jenri-nya di cari aja petutnya fokus fokus Apple nya jadikan pos terus editable masih sudah true ini kayaknya sudah true ditulis aja di sampingnya run kalau kemarin sudah bikin ada jenri itu diganti kalau belum ya sudah dibikin aja langsung sudik kalau dibikin sudik tulisannya kemudian txt biasa namanya txt jenri-nya true tapi fokus setelnya pos fokus Apple pos oke ya ini tujuannya editable nya dibikin eh fokus Apple dibikin pos biar saat di klik eh jadi dia enggak fokus ke situ dan memunculkan isian memunculkan tombol-tombol kayak begini nah ini kan muncul tombol kalau tanggal eh kalau angka dia muncul angka kalau yang title saat fokusnya dia muncul ini teks alfabet gitu ya nah jenri ini kalau awalnya teks ya dia muncul begini biar ini enggak usah muncul tapi muncul kalender jadi dibikin fokusnya kemudian langsung yang set on nah nanti harusnya bikinnya begini apa rencana kita tadi klik muncul kalender tadi pilih tulisan apa yang dipilih tanggalnya masuk di teksnya suara media oke kita lakukan yang ini berikutnya teks update set on click listener ini ngambil tanggal hari ini ya karena tipiker butuh nilai awal tanggal awal maka di diisi dengan bantuan kelas kalender ya diambil langsung sama ininya aja langsung sama ininya aja ya ya nggak di copy taruh di on-create ya bawahnya grup rating tadi ya nah ini oke disusun dulu yang bagus banyak karakter aneh ya ya nanti listener ini memang masih error biarin dulu yang merah-merah ini dial enter yang kalender sama date picker sama date picker up enter begini jadinya oke silahkan kemudian disenernya kita ganti dengan yang display selanjutnya ya the 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 langsung ya kalau pas lagi di Sener ini nanti diisi dengan saat detikernya sudah dipilih ya ini kita hapus jadinya begini komanya kebanyakan nah kini program untuk kode untuk ambil tanggal dan ditaruh di teks di taruh di sini Pak mau bertanya sebentar boleh Pak ini waktu saya alt-enter kalendernya ada keluar dua pilihan yang atas yang java util sama yang apa namanya Aduh yang punya Android java util ya Pak kayaknya sama saja dicoba aja tapi yang kemarin yang ini pakai atas nggak apa-apa ya udah kasih Pak Hai Mungkin sama-sama ya tuh sudah kita bikin kelas kalender lagi ya kalender ini diisi dengan hasil apa yang dipilih ini sel ini selektif mesin selektif year selektif mon selektif di itu dimasukkan di sebuah kelas dit gitu ya kayak kelas dit ini tapi namanya kelas kalender kalender.get instance kemudian di format pakai simpel edit format ini ada alenter lagi disini pakai java text ini juga ada dua pilihan yang yang atas terus dimasukkan ke txt testing dulu kemudian dimasukkan ke txt should date set text ya jadi ini untuk bikin formatnya saja habis itu formatnya diimplementasikan di kalender.time untuk mendapatkan stik nah stringnya ditaruh di txt should date udah begini Iya cepet saya kupas lagi ya ini sampai mana tadi on click the sender sampai ini ya ya kalau sudah dicoba saya taruh di chat coba ya tadi nyoba yang rokok masih jendri berokan ini eh ada error yang banyak kurang satu kurung tutup ya kurang satu tadi kopas yang awal aku tadi enggak ada kurung tutupnya nah gini harusnya nah ini sudah surget ketika nuliah pilih disudit Nah itu pilihan bentuk date pickernya kemudian kita pilih misalkan 24 September oke nah masuk 24 September masih berhasil ya sudah jalan untuk date pickernya atau di project kalian ada enggak ya kayaknya enggak ada ya date pickernya belum berkenal nanti dipakai di project oais saat masuk-masukkan data tanggal itu lebih enak pakai biasanya pakai date picker Hai itu bahkan kalau ada yang error ya 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 kayaknya yang lebih gampang ini ya Oke kita lanjutkan kalau nggak ada yang error Oke selanjutnya jadi ditambah kita didetik ke tadi sudah kita belum dipikir ada radio button selanjutnya yang cukup sering dipakainya ini kalau di aplikasi yang biasa-biasanya namanya kumbu kumbu button kumbu box ya kalau di andresido spinner ini biasa digunakan untuk pemilihan ya macam kumbu box gitu tapi kalau di Android bentuknya nggak turun ke bawah kita turun ke bawah tapi akan muncul semacam ya modal itu bentuk nah begitu akan muncul bentuk begitu yang nanti user harus memilih nah spinner akan membutuhkan adapter adapter itu untuk menjembatani antara data dengan interface jadi datanya bisa berubah dari database bisa berubah seri seri of class nanti itu ini kalau misalkan sudah masuk ke json web service diambil kemudian dibikin datanya kemudian dimasukkan ke spinner begitu ya release ataupun hasil query dari database yang paling umum misalkan dia memang enggak berubah-ubah pilihannya pilihannya yaitu itu saja biasanya pakai hari biasa ya ada redaktor kemudian hari nya itu di taruh gitu ya dikasih layout kemudian ada datanya nanti adaptor nya ini dimasukkan ke spinner begini spin.adapter sama dengan adaptor nama variabelnya kemudian untuk resource itu ya bisa bikin juga untuk resource nya ada semacam layout nya gitu nanti kita pakai layout yang sudah ada dulu kemudian belajar juga untuk mengganti layout jadi kalau misalkan mau saya mau pilihannya ada warna-warnanya warnanya beda saat diklik pilihannya mungkin yang harusnya akan tifatnya akan hitam maunya jadi pink nah itu bikin layout sendiri bisa bikin layout sendiri yang diganti fontnya jadi parameter pertama konteksnya kemudian layout nya ya layout yang pertama itu adalah layout saat saat tampilnya saat tampilnya kemudian parameter kedua jadi ada dua layout saat tampil sama layout saat pilihannya muncul nah ini ini adalah layout yang saat tampil di depan habis diklik misalkan saat pilihannya tampil itu pakai layout lagi layout lain lagi gitu ya untuk nge-set layout untuk masing-masing item pilihannya ya ya ini saat spinner ditekan dan muncul daftar itemnya jadi ini tampil saat di forum begini misalkan misalkan ini spinner ya waktu tampil ini itu ada layout nya nanti saat diklik nah misalkan ini sudah bentuk spinner nah itu ada layout nya lagi jadi ada dua layout oke kemudian di terakhir kalau sudah disetting layout nya sourcenya kemudian dipasangkan ke spinner nya ya ini yang lebih tadi jadi ini kondisi spinner sebelum diklik layout yang dipakai misalkan nanti kita klik simple list item 1 misalkan yang setelah diklik menggunakan simple spinner drop down item nah ini nanti kita bisa bikin sendiri bentuknya yang lain misalkan oke untuk spinner kita taruh di general kemudian nam nanti ditaruh di bawahnya studio innya bawahnya studio padahal yang kemaren bawahnya studio itu movieposter ya movieposter nanti agak turun ya agak turun kemudian diisi diselipkan ini movie general ya id-nya id sepinjendah dipasang kampang ini terus kita bikin kelas yang kita bikin kelas isinya nanti dari area opas kelasnya yaitu kelas gendre isinya ini ID sama namanya ini satu eksen di dua nanti opas aja sudah ada slide-nya begitu kemudian ini kan nanti ditaruh di global kita yang di global sejajar dengan movie number jadi kita langsung bisa pakai global.genre mana cukup nah ini global.genre jadi kita bikin adapter kayak yang di depan tadi Android apa untuk layoutnya pakai yang sudah ada dulu android.r. layout.simples list item kemudian set drop-down view resource nya juga pakai yang sudah ada dulu simple spinner drop-down item kemudian dicoba ya waktu dicoba nanti mungkin akan muncul pertama film tulisan agak aneh ini kok tulisannya tidak sesuai gitu tulisannya genre id sama dengan 3 nama sama dengan komedis dan sebagainya ini nah ini berhubungan dengan mungkin yang pernah belajar java yang kemarin ya itu ada to string gitu jadi secara default kalau enggak punya to string ini kelasnya ditampilkan jadi kita bisa override to stringnya yang ditampilkan hanya namanya saja yang ditampilkan hanya namanya saja yang ditampilkan hanya namanya saja oke jadi kalau mau nama sama ID misalnya nama ada kurung buka kurung dalam kurung ID ya ini terserah kita juga mau menampilkan nama saja boleh tapi secara di nah maka perlu di override to stringnya nah habis itu sudah kalian sudah akan ganti sehingga nama saja nah mungkin masih kurang bagus misalnya ya tapi kok nggak cocok karena kita kan kemarin pakai karla tapi saya kemarin nggak sempat untuk mengubah phone ya ya ini ceritanya ini sudah pakai karla semua tapi kan kita tadi menggunakan apa tadi punyanya default ini punya default ini simpelis item sama simpel spinner drop-down item ini bukan karla gitu nah kita nanti bikin bisa bikin layout sendiri ya jadi yang berikutnya ini bikin custom sepener layout seperti itu diganti layoutnya nah ini bisa kita bisa bikin font yang kita inginkan misalkan jaraknya mau di agak panjangkan tempat antara itemnya gitu bisa warnanya mau diganti juga bisa nih Hai banyak dua kali karena memang layoutnya dua kali ini wakil masa misalkan mau di warna yang lain ini bisa teks kalernya diganti sendiri nanti teksesnya juga jadi ini nanti ngopi dari yang sudah ada kemudian di edit sendiri kemudian diganti menggunakan layout kita my spinner sama my spinner item layout nah itu tadi dibikin sendiri dengan kopas dari dari sini dari XML yang ada di web ini begitu nah kalau sudah nanti tampilannya sudah membentuk oh font yang sesuai dengan form kita nah begitu tapi yang penting disini adalah bahwa kita bisa membuat layout sendiri ya bahwa kita bisa membuat layout sendiri tuh agak panjang nanti ada blik sebentar mungkin kalau jempat oke yuk dilakukan bersama-sama pertama bikin tempatnya dulu ya ini dulu silahkan di selipkan movie genre ada teks yang ada spinner maaf spinner ini sepenuh komponen spin namanya spinner namanya spin jenri jadi ditaruh dibawahnya showing showing on berarti loh masih disini ini harusnya dibawahnya nah terus di movie poster itu ya itu mungkin dilebarin dulu hai 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 nanti lebarin dulu Hai ngomong-ngomong berapa ya semutus masalah ya raka longgar gitu diberi nama movie genre untuk teksnya ya kemarin di set kirinya delapan ya biar nggak mepet sekali tulisannya movie genre oke kalau sudah berikutnya adalah titisi spinner Spinner itu dimana kontainer jadi kontainer atau kalau susah-susah bisa cari disini dilihat disininya nah spinner ini ditaruh dibawahnya sini atasnya dikasih tahu sini kirinya ya kirinya diset kanannya diset cuma ini kayaknya kebar besaran jadi tim Max Constraint nanti 8 8 kanan 8 kiri Max Constraint lewat bitnya nah begitu kalau sudah movie posternya ditaruh dibawahnya jendri ini ya pindah dibawahnya jendri ah aman deh deh diset agak agak jauh juga ini misalnya 8 oke silahkan dilakukan jadi ditambah movie jendri intinya namanya spin jendri ya kalau sudah kita bikin kelas ya nah bikin kelas berjajar dengan teman-temannya teman-temannya itu disini jawaban kita pernah bikin kelas sebelumnya saat bikin itu apa pertanyaan dan jawaban di Spombo Quiz nah itu kan disini juga teman-temannya itu global sama main activity kita klik kanan new Kotlin file atau kelas pilih yang kelas namanya jendri jadi ini untuk struktur kelasnya saja kelas namanya jendri disitu ada ID ya ini data kelas jendri ini langsung dikopas saja menggantikan kelas ini jadi jangan ditaruh di tengahnya jangan ditaruh di tengahnya tapi langsung data kelas data kelas jendri ya ini sudah dijelaskan saya di Kotlin kemarin saya kopas dulu ini ketutupan ya saya terlalu bawah nah begini harusnya data kelas jendri ada ID disitu sama ada nama ID hanya berfungsi sebagai identifier atau gini ya kalau begini aja jadi di kelasnya tadi untuk sudah ada data kelas jangan diisi di tengahnya tapi diisi dihapus langsung begini saja isinya selamat menikmati ya terus diisi isinya ditaruh di global yang dikopas saja ini kira-kira cintai-cintai yang ada di film kelasnya ini sudah kemudian objek yang menggunakan proses dan isinya namanya jenri ditaruh di global biar bisa diakses dari mana saja hai 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 kalau sudah kita gabungkan kita bikin ini datanya jadi ini data sudah siap kemudian mana tadi Hai spinner sudah siap yang berikutnya adalah membuat link antara data dengan spinner itu menggunakan adapter Hai kami ditaruh di on create kita bikin adapter ya file adapter re-adapter kemudian konteksnya this kemudian ini layoutnya datanya diambil dari global jenri Hai kemudian berikutnya untuk nge-set layout saat pilihannya muncul set drop-down view resource ya Android layout simple spinner juga ngambil yang sudah ada nanti ada pilihan-pilihan yang lain disitu mungkin bisa juga dicoba-coba kemudian dari setting ini sudah siap adaptornya dimasukkan di jenis pin jenri gitu kemudian sudah bisa dicoba cuma nanti masih bentuknya masih objek ya kita belum bikin kita belum bikin overriding untuk to string-nya kita copy baru di on create bawahnya set on click tadi ya nah kalau sini dari adaptor di al-enter juga import nah ini ada pilihannya kalau misalkan dot layout dot nah ini ada simpel drop-down item one line ya simpel list item 1 simpel list item 2 itu bentuk-bentuk yang lain kita jalankan dulu cuma nanti mungkin pilihannya masih objeknya yang keluar ya jadi karena kita belum mengoperate to string saya coba dulu terus ting tidak perlu ya terus terlihat udah yang kita coba adalah Hai nahi jirai disempatkan nama X itu pilihan ya ya karena masih objek tadi are of class yang yang ditampilkan adalah class isi dari objek di kelasnya jadi kita bikin over sekaliannya Hai di taruh di kelasnya Hai di taruh di kelas kipri ini nama yang tampil adalah nama kalau misalkan ya misalkan disini kelasnya ada lagi ada lagi data yang lain dan mau menampilkan mungkin enggak cuma satu data ini bisa digabung ya bisa digabung dengan data yang lain misal kalau saya tambahin dengan apa kurung ID nya begitu kemarin gimana kimia ID nah misalkan begini nanti ada nama dalam kurung ID jadi sebenarnya terserah kita mau bikin dan tampilannya bagaimana ya dicontohkan di slide yang tampil namanya saja yang apa-apa juga ini cuma untuk sekedar contoh misalkan di kelasnya ini enggak cuma ada satu gitu ya mungkin nah mem aasiswa ada nrp ada nama mau ditampilkan nama sama nrp gitu bisa digabung begini nrp dulu atau nama dulu udah di dalam kurung nrp nya begitu ya ini saya coba dulu kalau sudah nanti mungkin berhenti sebentar untuk ngecek yang error-error ya kesulitan yang sudah bisa lanjut ke mengganti layout yang mengganti menjadi layout menjadi layoutnya sendiri Hai tadi nah ini action satu ya komedis tiga story dan selanjutnya begitu ya ini saya kembalikan ya hanya untuk penjelasan tentang bahwa two string ini kita bisa modifikasi terserah kita juga saya kembalikan ke nama saja kemudian nah ini mungkin bisa dicoba-coba juga ada layout yang yang lain misalnya simpel sopiner banyak Hai tempat list item aktif sopiner drop-down single-choice yang ada cek ceknya adanya coba ini deh bisa coba yang ini Hai simpel cek item cek misalkan tapi habis ini kita ganti menggunakan layout sendiri ya ini sudah diubah sedikit nah ini ada centangnya disini ya pilihannya jadi kecil itu tadi simpel spiner item ini simpel spiner item yang ini ada item cek ada centangnya ya itu saya kembalikan ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa bentuk yang layout yang yang sudah disediakan yang tadi apa penyanyi simpel expandable item 2 ataunya simpel selectable item coba yang ini deh yang ini masih sama mungkin lebih panjang-panjang apa namanya jaraknya ya ya gitu deh saya kembalikan ke awal oke sebentar ini ya yang sudah bisa lanjut dulu misalkan yang enggak ada error bisa lanjut membuat layout ya membuat layout tadi exercise ketiga bikin custom spinner layout mungkin biar kelihatan beda nanti coba warnanya diganti gitu ya kalau phone mungkin kayak saya itu enggak terlalu lip ngerti bedanya phone Carla sama enggak Carla ya bentuknya kan mirip-mirip juga mungkin biar kelihatan beda nanti warnanya juga diganti itu ya nanti biru atau merah eh silahkan siapa tadi sebab tanya Pak silahkan yang Spinjain ready main activity itu dari mana ya Spinjain ready main activity itu tadi ditaruh ditaruh di sebelahnya apa ya di bawahnya di bawahnya swing on ini ini bukan teks jadi ini spin spinner ini diambil dari container ini yang ini spinner ini bukan teks itu Oke saya mau tanya Pak silahkan punya saya yang di ini apa function to string yang di kelas retronnya yang nama itu nggak bisa dipanggil variabelnya kok bisa coba di sharing ini Pak nggak bisa dipanggil kayang enam bukan ini kan masih kelasnya lagi toh ini nggak usah pakai kelas jenri itu atas itu dihapus gimana Pak baris ke-3 sama baris ke-9 dihapus baris ke-3 sama baris ke-9 yang ini Oh di luar ini Pak itu enggak ada memang itu sudah digantikan dengan data kelas di bawah terus sebelum operasi itu ada dalam kurung kurawal 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 tutupnya dibawahnya yang paling bawah terakhir yang ini ya ya gitu tuh buka kok itu nah kita siap-siap masih ada error spinner saya enggak 60 oke saya share screennya iya ini Pak dia muncul error kayak gini yang mana ya ini ya enggak bisa diran gitu ya Coba lihat cinta idul kate dulu Hai kokong return nama tuh string shift terus globalnya Oh ini kayaknya id-id ya Nusa jen apa itu namanya di komponen itu id-nya jangan ada sepasing ini coba melihat aktiviti bukan ini id-id ditampilan jadi di coba aktiviti mainnya yang di ini sml tuh nasib sml-nya aja dia dilihat dalamnya apa itu maksud bentuk sml-nya ada mana itu disitu juga nggak apa-apa ada id-idnya mana id-nya id-id atas supin jenri ya ini ada ID itu yang movie jenri mungkin teksnya lagi atasnya movie jenri itu kamu ketaruhnya di ID nah itu ganti aja itu itu teks sembarang kereta oh atasnya masih belum ikut tadi ya sudah ya gitu sudah nah pas ganti nanti nunggu itu ada itu dulu atau gini aja diganti di teksnya aja masuk di kode atas itu pas atasmu itu ada jode gimana itu atas-atas kanan-kanan atas ada desain split code di seperti itu nah itu nah diganti disitu ganti aja ganti ganti apa tadi movie tadi tarik movie jenri nah itu diganti sama ada lagi nanti Oh ini ya di teks bukan bukan teksnya bukan ini ya itu diganti jadi ikut ikut teks view teksnya tadi id-nya apa akhirnya ya atasnya itu berarti ya jadi gajau soalnya dia karena nggak punya acuan ID-nya tadi apa ini gampang sekali cuma nah itu kan nggak ada ya mana teks view movie jenri tadi ada movie tulisan movie jenri nah itu kasih ID sembarang txt view jenri gitu aja ya nah gini 12 12 us-12 nah nanti terus yang di pin jenri nah itu diset ikuti jangan-jangan pakai kode aja tadi ya tadi tante xd nah itu diganti yang nomor 12 tadi ya itu sih udah nanti kembali ke bawahnya Oh Oh selamat menikmati Terima kasih yuk silahkan yang lain saya mau bertanya ini adapter yang waktu di kode-nya apa ya tadi kode-nya spin genre.adapter sama dengan adapter itu adapternya kan merah waktu di alt-enter tidak ada ada re adapternya yang merah adapternya kan cuma variable mungkin itu bukan spinner be kamu teks pek Coba lihat tampilannya kamu di kontainer di kontainernya itu pantes aja kok membingungkan ya sudah lah ya sudah lah ya sudah. Terima kasih pak yuk yuk berapa banyak pak ya silakan nanti saya tampilannya itu ada namanya sebalanya ada nomor IDnya kalau yang tanpa nomor ID itu harus gimana ya pak pak pakai overwriting tadi bentuknya gimana bentuknya di sharing aja coba lihat jenrek.kt nya nah itu kan tadi kan coba untuk nyoba-nyoba itu tinggal dihapus aja ya jadi itu untuk tampilannya mau di bagaimana tampilan tampilan yang keluar di pilihan itu kalau yang ini apa kalau itu layoutnya bentuknya bentuk fontnya bentuk jaraknya begitu ada dua jenreknya enggak keluar yes pencinta mana-mana udah dilekatkan jangan-jangan puindah ke atas mesti lupa hari habisnya nanti oke lagi ada lagi yang gagal error spinner ini kalau pasti project kayaknya adalah semua pilihan biasanya apa untuk apa biasanya project itu ada spinernya karena cukup penting sudah ngerjakan sampai apa projeknya ini ada videonya kita lihat videonya bareng-bareng eh belum tak share screen sebentar-sebentar gampang itu itu sudah spinner itu ya kategori soal tadi sudah spinner nah itu spinner animasi ya ini masih belum mungkin di minggu berikutnya kayaknya ini pakai timer begitu yang lainnya hanya button-button saja kayaknya ya kuat-kuatan di algoritma saja untuk komponennya enggak terlalu enggak terlalu susah yang berikutnya ini masih tampilan-tampilan saja teks-teks saja itu ya masuk di pindah halaman kemarin yang menggunakan intent itu aja ya cuma depan tadi ada sebenarnya sedikit hewan kategori kita tanya ke Pak Andri dikasih apa enggak untuk timernya ini nanti tinggal satu pertemuan lagi yang untuk bikin timer belum diajarkan Oke kita sama yang itu Pak yang animasi itu gimana Pak iya itu pakai timer pakai timer iya progress bar itu timer itu jadi setiap berapa itu dia loading menganggap gambaran sudah diajarkan ya di tinggal timernya saja yang progress bar itu juga timer oke ada di bawah yang dimain aktivitinya Oh iya progress bar juga belum ya kalau progress bar itu sebenarnya sudah ada tampilan progress bar nya nanti saya lihat kan nanti kalau ada kesulitan saya tanya-tanya waktu ya di luar kuliah apa di grup ini ini progress bar ada dari progress bar sudah ada tinggal nge-set nilainya saja kalau dia ikut timer ya berarti kalau ikut ikutkan timer mungkin satu menit gitu yang gampang ya diam timer pakai timer diambil apa looping setiap setiap satu detik terus nilainya ditambah-tambah-tambah nge-set value saja secara tampilan selto otomatis jadi minimalnya nol biasanya maksimalnya minyak di set 60 kemudian pas timer nambah-nambah nambah-nambah terus maksimalnya bisa di set 100 bisa di set berapapun ya pas timer nambah-nambah terus pokoknya kalau sudah maksimal habis waktunya gitu kan itu cukup mudah tapi juga timer juga berarti kalau memang dia ikut timer oke saya update lagi ya jadi spinner yang dipakai ini malah nggak ada kalau nggak salah ya tadi ya untuk apa Oh deadpeaker ada untuk radio button blub juga dipakai mungkin nanti dipakai di project berikutnya Oke kita lanjutkan coba untuk mengganti kita ganti yang ini aja ya satu aja ya biar waktunya cukup masih ada kartu-kartu cukup tinggal kartu saja kok cukup tinggal kartu saja ini cuma bentuk sederhana kemudian desain saja bentuk layout saja ini dilakukan nanti diprojek di tugas nanti-tugas ya tadi Oh kita fokus ke kartunya kemudian mungkin ini ditaruh-taruh seperti biasa begitu mungkin nanti di image saja yang ditaruh kemudian dicoba dilihat begitu Coba dilihat ya bentuknya begini untuk kartu semacam ada tempat sendiri panel begitu ya kemudian ada eksersis yang dikumpulkan tapi nggak harus waktu untuk pelajaran ini jadi masih cukup waktu aja kayaknya nge bikin dua ini dua style ya kita bikin dua style nah selanjutnya bikin sama my spinner layout yang kedua my spinner item layout di yang pertama ini tampilan saat nah di nah saat begini saat begini yang ke pertama yang kedua tadi klik pilihannya itu ini tadi masih pakai yang apa tadi kamu nyoba-nyoba itu ya berikutnya adalah sesetiga custom spinner layout bikin my spinner layout di klik kanan di rest layout ya New layout resource file masuk di rest layout ditaruh disini klik kanan new layout resource file ini namanya tadi my spinner 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 underscore layout ya bawahnya nggak disuruh ganti-ganti biarin aja berarti masukin layout sudah di oke kita nggak pakai ininya di selesnya jadi menggunakan XML nya kodenya yang di edit edit nah ini kan kosongan itu kita ambil dari sini dari sini atau langsung ngambil di slide ini aja ya saya sebentar tapi kita perlu cek juga itu dulu masuk disini pada XML nya di atasnya Oh ya sama kok kita copy ya XML nya di biarin sampai di dihapus oke kalau sudah di edit kayaknya enak lebihnya copy dari sini tadi ya enak copy aja dari sini tumpuk aja yang tadi itu sudah diambil dari slide dari websitenya tumpuk lagi oh font Carla ini mungkin belum tampil karena waktu itu waktu cari font saya ke masukkan di projectnya kata-kata saya ganti dulu satu ini jadikan Carla dulu font family nah baru rupik yang dimasukkan nah harusnya dimasukkan di depan kemarin enjoyed Aa halo cari lagi Carlis Hai nah ini jangan lupa di add font2 project Hai kata-kata regular yang kemarinnya bisa ini Hai nah itu baru yang speaker nya nggak eros itu jadi error jadi tadi karlanya belum masukkan di project makanya merah itu yang untuk layout untuk pas tampil di depan pas tampil di sini ya komedi sini drama pas tampil di sini biar cukup beda saya gedein tulisannya 28 warnanya saya kasih titik merah ya atau biru aja blue-blue yang mana blue-dirt tuh kemudian bikin satu lagi untuk yang saat tampil saat tampil pilihannya ya do it again namanya my spinner item ada itemnya tengahnya ngopi saja dari sini ya ngopi saja dari sini nanti jadi dilakukan lagi layoutnya klik kanan new layout resource file my spinner item light of ya sama kayak tadi langsung dikopas saja dari slide nanti diganti juga warnanya biar kelihatan beda besarnya juga saya tambahin biar kelihatan beda warnanya juga luar betul jadi kita sudah mempunyai dua layout my spinner item layout dan my spinner layout tinggal dipakai dipakainya di sebelum adapternya dilingkan dengan spinner mana tadi ini jadi ini diganti dengan my oh ini bukan android.r berarti ini ntar r. ntar saya cek slide-nya tuh oh nggak pakai Android error gitu kalau Android itu dia resource di dalamnya Android kalau R itu resource kita sendiri jadi langsung r.r dot lay on dot nah itu munculnya my spinner layout yang bawahnya my spinner item layout ini ya tadi biar berubah total berubah biar kelihatan sangat berubah saya ganti warnanya juga sama warna sama besarnya font tinggal dicoba kita lihat hasilnya itu warnanya itu warnanya biru tampilannya ya sama lebih besar fontnya saya diganti dari kemudian saat dipilih juga Oh tampilannya sudah ganti ya jadi kita sudah berhasil membuat layout sendiri ini cukup mudah silahkan kalau ada yang kesulitan belum masuk yang terakhir tentang kartu pak mau tanya sebentar Pak ya silahkan ini di Android titik 2 padding start kenapa kok ada underline nya ya ini untuk support ku yang versi-versi lama kayaknya dihapus juga nggak apa-apa kalau kalian kita kita pakai versi baru kita tulisannya tuh support order version silahkan dicoba dulu ya jadi hasilnya adalah bentuknya ini saya sama pas pilihannya untuk pilihannya oke silahkan yang mengalami kesulitan kita masih ada berapa ini sekitar 30 menitnya cukup lah oke ya lanjut ya oke selanjutnya kita sudah ganti mungkin yang misalkan aplikasinya memang dia sudah berubah banyak itu ya mesin-mesin ini misalnya sudah phone-nya berubah warahnya berubah itu biar pilihannya ini juga ikut Nah itu tadi caranya sedikit layout sendiri oke kemudian selanjutnya kita membuat yang namanya card ya card ini mungkin saat ditampilan desain nanti nggak terlalu kelihatan nah sudah sudah dilihatkan disitu bentuknya akan kita coba saat runtime jadi biar kelihatan bentuknya mungkin baru terlihat saat runtime runtime jadi nanti kita pindah apa kemarin biar runtime nya di berubah di intent ada intent dimanifest ya Nah nanti kita coba ubahin jadi kita bikin satu aktivitas lagi kemudian intent filternya dipindah biar untuk nyoba aja sebenarnya untuk nyoba tampilan karena mungkin yang cari ini nanti nggak berubah nggak berubah saat kita setting-setting ini cari ini bentuk ini ada tampilan semacam saya panel sendiri begitu biasanya dipakai kalau ada posting itu satu postingan itu satu satu chart gitu ya kalau misalkan di apa namanya Oh yang Facebook mungkin satu catnya kalau kalau Instagram itu kayaknya masih begitu bentuknya masih bentuk chat ya Instagram itu satu cat cuma mungkin enggak terlalu kelihatan batas ternyata gitu ya tapi sebenarnya dia satu cat ya jika tengahnya memang bentuknya apa antarbatasnya enggak terlalu dilihatkan nah ini bentuk untuk chart nya jadi dia semacam ada tempat sendiri kadang digunakan untuk banyak data juga jadi masing-masing data punya tempat sendiri sendiri misalkan daftar film ya daftar film di daftar film pertama jenisnya apa jenisnya apa judulnya apa dan sebagainya kemudian ada bentuk lagi dibawahnya cat lagi begitu ya yang sering di setting itu ninta kelepasan jadi kayak dia punya Hai apa bayangan begitu sama roundingnya putrinya nah ronk ronk ini radius kurvat radius nah ini kurvat radius sama mana tadi nah nih elevation dia kayak apa namanya ada bayang-bayangnya karena dia kayak tampil lebih ke atas gitu Hai propertinya elevasi untuk mengatur bayangan terkesan melayang langsung dan corner radius yang ikon radius begitu ya cat harus memiliki layout di dalamnya jadi habis costrain layout mungkin ada ada cat tapi itu tetap tengahnya lagi dalamnya lagi ada kotrin layout lagi yang kayak begini untuk elevasi dan corner radius pakai DP nanti bisa berapa misalnya 5dp jadi kayak dia punya bayang-bayangnya 5dp gitu Hai corner radius kalau 10dp nanti dia membulatnya mulai membulatnya itu sampai jarak 10dp dari ujung itu sudah mulai membulatnya ya kemudian yang juga sering diubah warna-warna chart-nya cat view light background misalnya dia akan agak terang begitu jadi kadang catnya dibuat terang background dan bawahnya ini dibuat lebih gelap ya jadi kita akan membuat sebuah cat di aktiviti baru nama aktivitinya movie chart ya movie chart kemudian nanti kita tambahkan cat view disitu nah carview ini belum langsung ada ada tandanya bentuk download begini nanti di klik dulu biar didownload dulu kalau sudah terdownload baru kita bisa tambahkan ya nanti kalau dilihat disitu ada tambahan material desain karena cat ini adalah bagian dari material desain ya nanti lebih dalam tentang material desain akan diajarkan setelah UTS nanti bentuk material desain biasanya itu dia tanpa action bar nanti bisa diset no action bar disini nanti diset no action bar nanti diset di rest value style XML ya ditambahkan ini kemudian mulai bikin chart nya kita taruh di atas kasih cara sedikit kemudian warna backgroundnya putih cuma yang pernya nanti kosin layoutnya agak abu-abu jadi yang ini lebih kelihatannya bawahnya lebih gelap gitu ya kemudian di setting layoutnya biasa jadi sebenarnya tentang penggunaan ini saja menggunakan cat dulu kemudian setting layout biasa seperti yang kemarin ditambah image view kemudian ada judul ada jenri ada button disini ini nanti akan tampil ke saat selesai submit misalkan disubmit kemudian tampil ke sini nah itu dijadikan exercise ya jadi sangat submit pindah ke activity yang cat ini mulai activity yang ini gitu ya yang ini saat add new movie add new movie di klik masuk ke masuk ke cat yang tadi kemudian dengan menambahkan intent judul film so did url poster posternya langsung tampil disitu jadi mau di cat ini nanti juga kalian harus tambahkan apa namanya Picasso ya untuk ngambil gambar sama rating tuh jadi di klik kemudian muncul begini yang dikumpulkan hanya dua saja nanti main activity.kt sama movie card.kt nah biar bisa disubmit ini harus di export ke html dulu ya buka main activity klik filenya gini ada dua nanti yang di klik file terus eh klik kanan di filenya kemudian export to html gimana export atau ininya ya bentar main activity.kt klik kanan apa yang sini export 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 oh gak ada juga sekarang klik file oh ada file di pojok kanan atas mungkin pak eh pojok kiri atas pak mana 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 paling kiri atas file oh file menu dah iya menu ya export to zip itu apa ada export to html bawa ada ya di atasnya print oh iya ini export to html zip oke itu nanti yang di upload ke classroom sudah dibuatkan belum ini ya eh bukan belum dibuatkan ya habis ini dibuat oke oke gimana tadi ya itu sudah selesai ya sampai itu tadi kita bersama-sama sampai menampilkan bentuk ini ya kartunya dulu ya mungkin yang ininya nanti diselesaikan sendiri jadi cuma tampil bentuknya saja disitu selesai ya sampai di sini kemudian dicobanya mengubah intent biar biar tampilannya bener apa enggaknya mungkin baru kelihatan saat mana tadi saat di jalankan ini paknya nah ini kadangkala pada saat mengubah card elevation maupun radius tidak terupdate secara visual di editornya ya jadi nanti kita akan coba sampai ini memindahkan intent filter dari manifest gitu ya oke kita lakukan pertama bikin movie cut klik kanan di sini java klik kanan new 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 activity yang empty activity ya activity empty activity kemudian dinamai movie cut ini ya kita lihat tampilannya mungkin ya masih ada ada constant layout saja berikutnya kita tambahkan masuk di container nah ini container ada cut view nah cut view ini harus di download dulu sebelum dipakai jadi di klik ini itu yang 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 membesarkan ini yang 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 Nah itu hilang downloadnya, kalau sudah akan hilang tanda downloadnya kita bisa taruh di sini. Nah itu taruh di situ ya, kiri kanan atas bawah tadi 24 kalau nggak salah. Ya kiri kanan, oh bawahnya enggak, bawahnya enggak, dikasih tingginya 300 db. Width-nya match constraint, kanan, kiri, 24 semua. Layout-nya match constraint. Tingginya 150, eh 300 db. Tingginya 300 db yang perlu di-set juga adalah card elevation 5, card corner radius 10. Nah ini sebenarnya bisa macam-macam, bisa terserah. Kalau mau lebih membulat ya ditambahkan ini 10-nya itu. Kalau mau lebih, ada bayang-bayangnya ya 5-nya yang ditambahkan. Card elevation sama card corner radius ya. Saya cari saja di sini. Card corner radius tadi 10. Dan card elevation 5. Nah ini kan enggak kelihatan membulatnya kan di sini. Jadi memang harus dicoba di runtime, di ceknya. Kemudian card background color white. Background color. Ini light background-nya aja. Ya, card background-nya itu. Kemudian constant-nya juga diganti biar kelihatan beda. Parent, constant layout, abu-abu. Yang ini, yang constraint-nya. Background-nya diganti. Ini lihat aja ya kalau ada abu-abu di situ. Atau abu-abu. Darker kri atau apa-apa. Warna-warna lain juga boleh ini kan buat nyata. Oke. Begitu. Terus nanti di dalamnya lagi ada constant layout lagi. Jadi dimasukkan tengahnya sini nanti. Stand layout. Baru bisa naruh-naruh seperti yang biasanya. Ya kalau sudah. Ini sudah ya. Light-nya sudah. Left-right-nya sudah. Radius sama corner sama elevation sudah. Warna putih sudah. Background apa-apa tadi yang belum berubah background-nya. Cut background color sudah ya. Ini selesai apa. Dicoba aja nanti. Terus di-drug constraint layout juga sudah. Oke. Sudah semua. Selanjutnya nambahkan ini. Mungkin kita tambahkan image-nya saja ya. Yang lainnya bisa dilanjutkan kembiri nanti. Terus setelah itu kita coba. Ditambahkan image saja di sini. Ini kasih avatar tingginya 150. Tadi kalau nggak salah. Kiri kanan. Eh kiri. Atas kanan. 0, 0, 0. Cuma tingginya yang di-set separuhnya. Jadi 150. Nah ini juga bisa di-sendiri. Dikanti-ganti sendiri kalau misalnya gambar posternya dia memang lebih memanjang. Kalau yang begini. Kalau yang begini. Jadi ini tambahkan judul. Cuma judul dan lain-lain. Nanti ikut data yang dikirim. Jadi gambar, judul, tanggal, sama genre ikut saat dikirim dari. Jadi saat ininya intent-nya dibuka. Ini pakai extra. Intent-extra itu. Gitu ya. Kita masukkan ininya. Masuk di Android Manifest. Intent filter-nya kita pindah. Intent filter kita pindah ke tengahnya movie card. Cuma nanti dibalikin lagi. Saat mau ngerjakan latihannya itu dibalikin lagi. Ini cuma buat nyoba tampilannya apakah sudah betul-betul banget. Jadi dipindah intent filter-nya. Kalau sudah kita coba. Kok hilang. Oke, kita coba ya. Oke. 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 oke tentang timer tadi nanti akan dibuatkan video lepas ya dari materi jadi mungkin enggak masuk di minggu petujuh tapi ada tambahan video disitu yang bisa dipelajari sendiri tentang condon timer yang pakai condon timer namanya nah ini bentuknya jadi ini tadi kita lihat sudah kita agak gelapkan yang ini kita putihkan gitu ya kemudian ada bayangan sedikit Oh bayangannya jadi enggak terlalu kelihatan karena ininya sudah warnanya sudah seperti warna bayangan saya ganti kuning aja misalnya oke ininya diganti ini sup biar kelihatan ada warna bayangan ini juga jaga terang akhirnya kita yang terang disitu itu naiknya ya nggak terlalu kelihatan juga masih yang kecil gitu ada bayangan sedikit kayak menonjol sedikit kalau mau dilebihkan ya ini ini ya terjadikan bisa akan 25 deh ya ada bayangan sedikit memang agak masih gak kelihatan karena backgroundnya ini mungkin harusnya putih aja kembalikan cepat lagi nah itu jatuh udah tampil ini tampilannya ikut sudah nah ini ada bayangan kalau 25 kayaknya kebanyakan ya bayangannya ini ya tapi terserah desain kalian sih yang tadi tuh 25 jadi agak besar begitu mungkin di set 10 deh kalau lebih mau membulat corner radiusnya ini yang ditambah misalnya saya ganti corner radiusnya 20 20 ini sudah mengikuti nah itu gitu gitu ya nanti untuk lewat ini seperti biasa lewat ini seperti yang kemarin kemarin jadi nggak ada yang sulit untuk latihannya dikumpulkan sebentar kok belum ada yang nanti lah nyuuk habis kuliah mungkin baru muncul biarin dulu ya nanti kerjakan dulu saja jadi jadi ditambahkan ini masing-masing ini ya masing-masing ini ditambahkan tutu-tutu judul kemudian tanggal ini jenri bukan jenri general ini kayaknya apa yang tadi dari tulisan yang diambil dari radio button ya rating ya karena rating gitu ya jadi di klik add new kemudian pindah kesini bikin intentnya dulu mungkin judulnya dulu kalau judul sudah jalan mungkin baru yang lain kita satunya extra apa ekstra judul bikin bikin kompanien objek juga boleh oke gitu ya mestinya ini gampang tapi kalau ada yang kesulitan silahkan yang ini untuk bentuk card ya untuk bentuk card ya dikumpulkan bentuknya html yang dikumpulkan ya di klik di file export ke html yang di ininya saja main activity nantikan dilihat disitu saat on kliknya on kliknya button submit itu ya untuk ngapain saja intentnya kemudian saat di movie card juga movie card dot kt ini pas diambil bagaimana gitu saja ya jadi tampilannya nggak terlalu dilihat juga nanti karena yang kita cek hanya ini kode di ininya yang dikati ktnya oke daya kalau sudah ada pertanyaan kita akhiri ya terima kasih untuk timer tadi sudah diberitahu akan ada video suplemen gitu video tambahan tapi kalau misalkan sudah mau bikin duluan itu namanya cari saja tersiapan Android Studio kontrol 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 timer ini dia ada silu kontrol timers itu cukup mudah sebenarnya jadi bisa bikin countdown kalau untuk di looping gitu ya Nah itu caranya saat tick on tick itu waktu timer yang di jalanin itu tapi nanti akan disediakan video ini kalau misalkan nggak kalau kelamaan nunggu videonya nggak ada-ada bisa belajar sendiri dulu namanya countdown timer oke begitu gitu ya terima kasih ya silahkan bisa saya tanya soal latihan pak ya silahkan gimana gimana kenapa jadi ini kan saya sudah buat gini pak tapi pas saya add new movie kenapa title nya ngikut tanggal gini pak nggak ada tipu sih pak di main activity ini juga sudah saya set bener iya namanya saya sudah intemput extra txt judul dia itu pas ngambilnya atas pas ngambilnya betul pas nge-setnya ke teksnya mana nah itu betul juga txt rating intet ke string extra rating gambarnya juga nggak meletak gambarnya bukan tiap butuh waktu ini sudah companion object juga disini saya buat udah sama semua itu namanya track nya di companion object itu kan harusnya akan beda-beda diganti-ganti aja gitu ya pak iya itu kan memang harus berbeda justru itu bikin eh oke nanti saya coba pak itu gini aja judul itu sama dengan judul gitu nah udah gitu aja dip sama dengan date url url rating sama dengan rating iya pak kok ada dua yang disininya juga kan pak kalau companion object harusnya nggak perlu sih oh udah perlu jadi ini di delete aja bisa tapi yang ngambilnya jangan begitu ngambilnya pakai apa tadi main activity dot gitu itu di delete aja nah waktu ini diambil pakai main activity dot nah judul oh iya iya nah itu tuh fungsi ya component object kan itu ya hihihi sel kan begini terus show date nya sembarang mantap oke atas add new oh bisa sudah pak oke makasih pak nah itu agak waktu sudah selesai kamu berarti tapi tempatnya belum ada ini dulu ya bisa ditunggu aja tempatnya paling sebentar lagi itu ya ya silahkan saya picasonya untuk ambil poster yang di awal itu oke yang kemarin itu di apa itu ada teman-temannya ngasih tau itu memang begitu caranya diopo gitu waduh kalau picasso gak bisa mungkin bisa pakai yang bitmap itu agak panjang sedikit coba nanti slide slide ini menarik patuan ya misalnya gak picasonya gak bisa itu memang ada masalah mungkin itu bisa pakai yang slide yang minggu lalu bagian gambar itu gak dicoba sih tapi dia bisa sebenarnya yang pakai bitmap iya saya share screen sebentar nah ini pakai ini ini pakai iya pakai varwell pigment factory ini gak pakai picasso lebih panjang aja tapi harusnya juga bisa ya coba dulu ya nantinya oh iya pak yang tadi saya ketinggalan sih ini bagian bagian android manifest oke kita sharing itu buat nyoba saja buat nyoba apakah tampilannya sudah cocok apa enggak disini nah intent filternya ini dipindah-pindah aja kalau mau nyoba activity itu dipindah harusnya kan awalnya begini ya intent filter di cut dipindah ke tempatnya movie cut begini intent filternya dipindah-pindah ya pak iya biar dia sebagai activity yang pertama jalan baiklah terima kasih pak oke passwordnya belum suka ya oke tunggu aja lah ini nanti saya beritahu kan di grup kalau sudah dibuatkan karena masih nunggu kelas satunya juga gitu ya terima kasih atas perhatiannya kita jumpa lagi minggu depannya terima kasih pak sampai sama terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak